Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali kita pada pertemuan hari ini Materi pembelajaran kita Mengenai sistem organisasi Kehidupan maluk hidup Merupakan materi kedua di semester Genap atau semester 2 Di tahun pelajaran 2020-2021 Pada kesempatan hari ini 8 Februari 2021 Kita akan Membahas mengenai sistem Organisasi kehidupan maluk hidup Khususnya kita sebagai maluk hidup Manusia Hewan dan tumbuhan Oke Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang Fungsional dari kehidupan Kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari Sel-sel kehidupan sehingga kita dapat Beraktifitas Seperti pada tumbuhan bisa bernapas Seperti pada hewan dapat bergerak Seperti kita pada manusia dapat beraktifitas Dan lain-lainnya Oke kita bahas mengenai Sel sebagai unit struktural Dan fungsional kehidupan Hirarki biologi atau struktur kehidupan Pada maluk hidup adalah Tingkatan atau urutan unit-unit penyusun maluk hidup Struktur kehidupan dimulai dari atom Molekul Molekul Sel Jaringan Organ Sistem organ Organisme Dan ekosistem Silakan 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 nanti kalian salin di buku catatan Nanti pada saat semester Bapak akan mengecek Buku catatan kalian Mengenai materi kita pada hari ini Tanggal 8 Februari 2021 Mengenai sel sebagai unit struktural Dan fungsional kehidupan Jadi struktur kehidupan Jadi struktur kehidupan dimulai dari yang paling kecil adalah atom Dilanjutkan molekul Terbentuk sel Kumpulan dari sel membentuk jaringan Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ Kemudian organ membentuk sistem organ Organisme dan berakhir di ekosistem Struktur kehidupan yang dimulai dari atom Atom penyusun molekul yang berukuran mikro Mikro itu bahasa kitanya adalah sangat kecil Ukuran yang sangat kecil Yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang Harus dapat digunakan Kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop Hingga ekosistem yang berukuran makro Makro itu besar Dan sangat kompleks Disebut dengan biosper Berikut struktur organisasi kehidupan Nah bisa kalian lihat disini ada gambar Dari sel Melekul Melekul Kemudian sel Sel ke jaringan Jaringan organ Organ membentuk sistem organ Sistem organ membentuk organisme Kemudian ke ekosistem Kalau kalian amati dari gambar ini Kalian akan melihat bagian-bagian dari Kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup Baik itu manusia, hewan dan tumbuhan akan sama Manusia pun demikian sama Dari sel telur Bertemu dengan sel sperma Kemudian membentuk jaringan Kemudian membentuk organ Kemudian membentuk sistem organ Kemudian organisme Dan berbaur di lingkungan atau ekosistem Kebetulan di gambar ini Kalian bisa melihat gambar berupa Bapak ambil contoh hewan yaitu harimau Sama pada tumbuhan pun demikian Dari biji Kemudian berkecamba Menjadi tanaman kecil Tanaman dewasa Menghasilkan bunga Bunga menghasilkan buah Buah di dalamnya ada biji Berada di dalam ekosistem Itu gambaran mengenai tumbuhan Pada manusia tadi sudah Dari sel telur Ketemu sel sperma Berkembang menjadi sel-sel Kemudian membentuk jaringan Membentuk organ Membentuk sistem organ Menjadi organisme Dan berbaur di dalam ekosistem Pada hirarki organisasi kehidupan Sel Berada di tingkat struktural terendah Dari makhluk hidup Yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan Sel Mampu melakukan regulasi sendiri Memproses energi Tumbuh Berkembang Tanggap terhadap lingkungan Dan melakukan reproduksi Untuk melestarikan jenisnya Bapak ulangi sekali lagi Pada hirarki organisasi kehidupan Sel Berada di tingkat struktural terendah Dari makhluk hidup Yang mampu menjalankan Semua fungsi kehidupan Sel Mampu melakukan regulasi Artinya perkembangan Atau bergerak sendi Tanpa diatur oleh yang lain Tanpa dikontrol dengan yang lain Itulah kehebatan dari yang namanya sel Dia bisa membelah diri Dia bisa mematikan diri sendiri Tanpa ada yang mengomandui Kemudian dia memproses energi Mampu tumbuh Berkembang Tanggap terhadap lingkungan Dan melakukan reproduksi Untuk melestarikan jenisnya Setiap organisme Tersusun dari dua jenis sel yang berbeda Kedua jenis sel tersebut Tersusun atas sel prokaryotik Ulangi Sel prokaryotik dan sel eukaryotik Ada pro dan ada eu Apa sih prokaryotik dan apa sih eukaryotik? Perbedaannya kita bahas Pada sistem lima kingdom Pernah kita bahas di semester ganjil kemarin Ada lima kingdom Animalia Kemudian Apa? Nama lima kingdom Masih ingat kan? Hanya kingdom monera Atau bakteri dan ganggang biru Yang memiliki sel prokaryotik Sedang protista Pungi Pelantai Dan animalia Memiliki sel eukaryotik Bapak ulangi saya lagi Pada sistem lima kingdom Hanya kingdom monera saja Yang berupa bakteri dan ganggang biru Yang memiliki sel prokaryotik Sedang protista Pungi atau jamur Pelantai Dunia tumbuhan Dan animalia Dunia hewan Dia memiliki sel eukaryotik Sel prokaryotik Berasal dari bahasa Yunani Yaitu prokaryot Pro berarti sebelum Karyot berarti nukleus Sel prokaryotik Memiliki Nukleus atau inti sel Tetapi inti sel tersebut Tidak dibungkus oleh Membran inti Ingat Apa sih sel prokaryotik Artinya Sel tersebut memiliki inti sel Tetapi inti sel tersebut Tidak dibungkus Atau tidak diselubungi oleh Membran inti Sedangkan sel eukaryotik Berasal dari bahasa Yunani Eo berarti sejati Atau sebenarnya Merupakan Sel yang memiliki inti sel Dan dibungkus oleh Membran inti Berbeda Prokaryotik dia belum dibungkus oleh Membran inti Sedangkan eukaryotik Sudah dibungkus oleh Membran inti Sel prokaryotik Terdapat pada bakteri Termasuk cyanobakteri Sel prokaryotik Lebih sederhana Strukturnya Daripada sel eukaryotik Karena tidak memiliki Organel yang terbungkus Membran Dan batas sel Adalah Membran plasma Di luar Membran plasma Terdapat dinding sel Yang cukup kaku Dan berupa Kapsul luar Yang mirip gel Gel itu setengah cahaya Setengah padat Itu gel Atau jeli Sebagian bakteri Memiliki Plagella Atau Alat Bergerak Atau organel Pergerakan Struktur Pelekatan Atau pili Atau Keduanya Yang menonjol Pelekatan Berikut Digambarkan Struktur Bakteri Prokaryotik Nah Dilihat Ukurnya Sangat kecil Sekali 0,5 Mikro Milimeter Sangat kecil Bisa dilihat Hanya dengan menggunakan Mikroskop elektron Atau elektrik Atau mikroskop nitrik Ada bagian pili Ribosom Membran plasma Dinding sel Kapsul Nukleit Berupa DNA Tidak dibukus oleh Membran Dalam tubuh Makhluk hidup Sel memiliki Peranan penting Sel-sel Akan menyusun Tubuh Melalui Pengorganisasian Yang sistematis Apabila Kalian ingin Mengamati sel Tumbuhan Atau hewan Tidak bisa langsung Dengan mata Telanjang Melainkan Harus menggunakan Alat bantu Yang disebut dengan Mikroskop Sel adalah Unit terkecil Kehidupan Di dalam sel Terdapat Penyusun sel Atau organel Namun Organel Tidak bisa disebut Sebagai unit Terkecil kehidupan Karena Organel Tidak mampu Hidup Mandiri Sedangkan Malku hidup Bersel Satu Atau Bahasa ilmiahnya Unit seluler Dapat Hidup Mandiri Dan dapat Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Berupa Energi Mineral Dan Sebagainya Sel Berukuran Mikroskopis Tadi sudah dijelaskan Mikroskopis Ukuran yang sangat Kecil sekali Dan hanya bisa Dilihat dengan Menggunakan Mikroskop Namun Ada sel Yang berukuran Makroskopis Makro itu Artinya besar Bisa Dilihat Langsung oleh Mata Seperti Telur burung Unta Dan sel Sarap Jerapa Yang memiliki Panjang Lebih dari Satu Meter Berikut Kisaran Ukuran Setiap Maluk Hidup Dari Sel Sel Tersebut Nah Kalian Amati Disini Burung Kolibri Paus Biru Manusia Cemara Itu Bisa Nih Lihat Kasat Mata Artinya Bisa Dilihat Dengan Mata Mikroskop Cahaya Ukurannya Sangat Kecil Sekali Kebanyakan Sel Berukuran 1 Sampai 100 Mikromilimeter Mikroskop Elektron Atom Lipid Protein Virus T Bakteri Itu Hanya Bisa Dilihat Dengan Menggunakan Mikroskop Listrik Atau Mikroskop Elektron Skala Dimulai Dari Bagian Atas Dengan Ukuran 10 Meter Dan Menurun Setiap Pengukuran Di Sisi Kiri Menunjukkan Pengecilan Ukuran 10 Kali Artinya Kalau Kalian Amati Dan Kalian Bayangkan Ternyata Ada Beberapa Jenis Mahluk Hidup Yang Selnya Bisa Dilihat Dengan Mata Ada Yang Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Telanjang Harus Dengan Menggunakan Mikroskop Pun Demikian Mikroskop Ada Dengan Menggunakan Mikroskop Cahaya Yang Seperti Kita Miliki Di Lab Atau Di Laboratorium Sekolah Kita Dan Ada Yang Harus Dengan Menggunakan Mikroskop Elektron Atau Menggunakan Tenaga Listrik Artinya Ukuran Sel Tersebut Sangat Kecil Sekali Kalau Kalian Lihat Di Gambar Ini Ukurannya Antara 0,1 Millimikron Sampai Dengan 100 Millimikron Yang Menggunakan Mikroskop Elektron Silahkan Kalian Buka Google Atau Referensi Buku IPA Mengenai Materi Kita Hari ini Sistem Kehidupan Dalam Sistem Sel Dalam Kehidupan Kalian Amati Dari Apa Yang Sudah Bapak Sampaikan Pada Hari Ini Untuk Materi Selanjutnya Pada Pertemuan Yang Akan Datang Akan Dibahas Dan Akan Dilanjutkan Oleh Ibu Padila Petriana Sari Masih Mengenai Materi Kita Silahkan Nanti Kalian Bisa Bertukar Pikiran Dengan Saudara Kalian Dengan Rekan Kalian Atau Mencari Referensi Lain Untuk Lebih Mematangkan Materi Kita Ataupun Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Rekan Bapak Ibu Padila Fitriana Sari Oke Demikian Pertemuan Kita Pada Hari Ini Ingat Selalu Jaga Kesehatan Dan Selalu Belajar Di Rumah Tanpa Ada Alasan Sesuatu Apapun Yang Pasti Kalian Tetap Belajar Dari Rumah Demikian Pertemuan Kita Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh